Sudah empat bulan KKB Papua sandera pilot susi air, ini kata negoisatornya. KKB Papua telah empat bulan menyandera pilot pesawat susi air asal Selandia Baru, Philip Mehertens. Damien Kingsbury, profesor yang menjadi negosiator pembebasan Mehertens, kini angkat bicara. Damien Kingsbury adalah profesor emeritus di School of Humanities and Social Sciences, Deakin University. KKB Papua, yang menamakan diri TPNPB menculik Mehertens pada tanggal 7 Februari, menuntut pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan Papua Barat. Kabupaten Duga, tempat Mehertens dibawa dan pesawatnya dibakar, dikenal dengan kekerasan separatis. Sementara TNI terus melakukan operasi militer untuk memburu KKB Papua, kelompok separatis itu merilis video bukti kehidupan dari Mehertens. Dalam kapasitasnya sebagai negoisator, Kingsbury mengaku berkomunikasi secara rutin dengan negosiator dari pihak kepolisian Selandia Baru, termasuk ketika KKB Papua mengubah tuntutannya. Kingsbury juga mengakui bahwa perannya sebagai negoisator untuk pembebasan Mehertens sudah berakhir. TPNPB dipimpin oleh Egyanus Kogeya, putra Daniel Yudas Kogeya, yang tewas di tangan pasukan Indonesia dalam operasi penyelamatan Sandera yang diculik pada tahun 1996. TPNPB adalah salah satu dari sejumlah kecil kelompok separatis bersenjata di Papua Barat, masing-masing bersekutu dengan faksi gerakan pro-kemerdekaan. Jurubicara TPNPB Sebi Sambom mengatakan orang asing adalah target yang sah karena pemerintah mereka mendukung Indonesia. Namun, sejak pembicaraan gagal, TPNPB mengatakan tidak akan ada lagi video bukti kehidupan Mehertens. Dengan pernyataan TPNPB akhir Mei bahwa Mehertens akan dibunuh jika Selandia baru tidak bernegosiasi, penyanderannya diduga menemui jalan buntu. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!